Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokalam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini Kami ingin membahas bagaimana Ciri perbedaan Burung perkutut muda Dan burung perkutut tua Perbedaannya bagaimana Mari kita bahas secara bersama Burung perkutut tua Memiliki banyak kelebihan Yang tidak dimiliki oleh Burung perkutut lokalam Yang usianya muda Salah satunya kelebihannya Yang cukup dicari sekian banyak orang Yaitu dia Burung perkutut tua itu Pernah ngacor di alam liarnya sana Cuma kenapa Sekarang dia diomjakan Belum ngacor karena cuma Posisi mentalnya masih drop Jadi apabila memberi Burung perkutut tua Perawatannya lebih simpel Dan mudah dibandingkan Burung perkutut muda Makanya Burung perkutut tua Diomjakan menjadi Lumayan banyak favoritnya Dibanding burung perkutut muda Ciri burung perkutut tua Diomjakan bagaimana Ini dia cirinya Mari kita bahas secara bersama-sama Yang pertama Kita lihat secara umum Apa yang dimiliki oleh burung perkutut lokalam Yang usianya tua Rata-rata Dari sekian banyak yang kami jumpai Burung perkutut lokalam yang memiliki usia tua Itu cenderung Ulesnya lebih gelap Posisinya di tangan kanan Kita bisa lihat Ules secara keseluruhan Posisinya lebih gelap Beda dengan yang kiri Itu Itu posisi Yang ciri yang pertama Warna ules Sangat berbeda Yang kedua Pupur di muka Burung perkutut lebih tua Nampak mulai terang Dan jelas Terbalik kalau ini Yang Tua itu lebih terang Yang muda masih samar-samar Yang ini Yang tua ini Terang sekali pupurnya Beda dengan yang Sebelah kiri Itu Yang ketiga Warna paruh Warna paruh Dari burung perkutut yang lebih tua Cenderung Dia Lebih Warnanya lebih gelap Dibanding yang Mudah Warna paruh Yang lebih gelap Yang berbeda dengan yang mudah Yang berikutnya Di kaki Ini burung perkutut yang lebih tua Kakinya Ini burung perkutut di kanan Kita bisa lihat Warna kakinya Sangat beda Dengan Ya Burung perkutut muda Kita perhatikan Warna yang muda masih Kelihatan Abu-abu Beda Yang tua Sudah kelihatan Jelas Yang berikutnya Tanda berikutnya Adalah bagian Dada Burung perkutut lokalam Yang umur tua Dia lebih terang Nah itu Di sebelah kanan Perbandingannya Jadi burung perkutut yang Lebih tua Dadanya itu Lebih Kelihatan cerah Dibandingkan burung perkutut yang masih muda Karena burung perkutut yang masih muda itu Satu Dia mungkin Peralian dari Masa bulu Mabungnya belum ganti Terus dia masih Mungkin baru ganti dari Bulu Anak Atau baru dewasa Ini kita lihat Dari pupur Paruh Dada Warnanya Sangat Jauh berbeda Itu Lima ciri perbedaan Dari burung perkutut Lokalam Yang memiliki Usah tua Yang pertama Yang mudah Kita ingat-ingat Yaitu Dari warna ules Keseluruhan Cenderung gelap Warna pupur Yang lebih terang Paruh Yang lebih Gelap Lebih hitam Terus Warna Kaki Yang ibaratnya Sudah mulai ada Sisik keputian Dengan Yang terakhir Dadanya Burung perkutut Lebih tua Lebih terang Itu Pembahasan Dari burung perkutut Lokalam Yang memiliki Usia tua Dari Kelima ciri tersebut Siapa tahu Rekan-rekan Teman-teman Di saat Berada di Ombyokan Susah Membedakannya Ya Tolong diingat-ingat Itu Yang penting Bagian Secara umum Dari Ules Paruh Dada Kaki Itu Kalau memang Diperhatikan Secara detail Dan jeli Pasti akan Kelihatan Karena Kita Ibaratkan Manusia Saja Itu Kan Kalau Yang Burung Perkutut Apa Kita Ibaratkan Manusia Dengan Burung Perkutut Ya Hampir Beda-beda Tipis Semuanya Sebenarnya Tergantung Dari Kejelian Dari Manusianya Saja Dari Perorangan Tinggal Bagaimana Kita Pinter-pinter Menyikapi Situasi Yang Ada Di Sekitar Ombyuan Saja Yang Penting Kalau Kita Bisa Fokus Kita Bisa Tenang Pasti Dapat Burung Perkutut Yang Bagus Dan Berkualitas Intinya Itu Jadi Untuk Perbedaan Yang Sifatnya Mendetail Cuma Lima Item Tadi Yang lain Semuanya Sama Mungkin Itu Cukup Dari Kami Untuk Pembahasan Video Kali Ini Cukup Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Terima kasih.